Intro Kita gak tau berapa banyak waktu yang kita punya dengan orang-orang yang kita sayang Jangan sampe kamu menyesal Dan ketika kamu sadar Ibu itu kangen sama kamu Fer Dia itu hancur ditinggalin sama kamu Tapi ibu memang memilih diam Karena dia itu mencoba untuk menghargai pilihan hidup kamu Kamu gak tau seberapa hancurnya ibu Tapi kakak tau Kak harus akuin kakak salah Begitu juga ibu Waktu matalah kamu terbongkar Kakak dan ibu hanya melihat situasinya semua dari sudut panah kita berdua Tanpa kita memikirkan gimana rasanya ada di situasi dan posisi kamu Itu kakak akuin kakak salah Tapi tolong Fer Jangan kamu anggap kita gak peduli sama kamu Pulang bareng sama kakak ya Kita pulang ke rumah Aku gak bisa Kak Aku gak bisa Aku gak bisa kapan Silahkan sama orang-orang baik seperti ibu sama aku Sampai aku Sampai aku Aku cuma perempuan hina Yang akan jadi aku ikutmu Mbak Mbak Tidakkah sama ibu gak pernah menganggap seperti itu Kita ini kan keluarga Seberapa besar masalah yang kita hadapi Kesalahan apapun yang kita perbuat Keluarga itu tidak pernah meninggalkan Dan kamu gak pernah menjadi beban buat kita apalagi akhir Kita ini sayang banget sama kamu Fer Kalau nanti Kak Rosa sama ibu tau soal kehamilanku Apa mereka masih mau nerima? Aku mohon stop bersikap baik sama aku kak Karena itu cuma bikin aku makin merasa bersalah Aku biarin aku pergi Eh jangan pernah baktaku buat gua Fer Tolong pikirin ibu Fer Kita gak tau seberapa banyak waktu yang kita punya dengan orang-orang yang kita sayang Jangan sampai kamu menyesal Dan ketika kamu sadar waktu itu udah hilang Terus abis itu Kamu dari mana aja Mas Harenor pulang? Aku ke kantor Terus abis itu Abis itu apa? Apa Mas? Kamu abis minum ya? Minum dikit Aku lagi hamil dan kamu malah seneng-seneng di luar sana Mas Kamu gak punya perasaan Aku itu cuma menghargain temen aku aja lagi ada acara Dia ngajakin aku minum Aku gak enak nolak Lagian aku bisa kontrol kok Makanya sekarang kan gak mabok Bohong Aku tau kamu kaya gimana Kamu cuma minum kalo kamu lagi banyak pikiran Pasti ada yang kamu sembunyiin dari aku Maksud kamu apa? Kok ngomong kaya gitu? Ya udah ngaku wajah sama aku Mas Harusnya aku yang nanya ke kamu Ada rahasia apa yang kamu sembunyikan dari aku? Sekarang kamu malah mau terbalikin semuanya Dan beralih nyincar aku Tendarin aku sembunyiin dari kamu sayang Ya Dan gak usah mikir yang macem-macem Ingat apa kata dokter Gak boleh stress Gimana aku gak stress sih Mas? Kalo kamu kaya gini terus Aku harus bisa nenangin Lia Dan lulukan hati Lia Supaya Lia mau terbuka dan jujur sama aku Karena aku masih curiga Kalo Lia memang terlibat sama kematiannya Alex Walaupun Lia menyangka Kalo dia gak kenal siapa Alex Tidak Udah dong Jangan nyambek Maaf ya Dimaafin gak? Gak Sudah Dimaafin dong Gak kepasin Enggak Karena aku suami kamu Sekarang kita ke atas Aku tambahin kamu istirahat ya Gak mau Mau dong Yuk Enggak Makannya yang semangat dong Bu Ligit banget sih ibu makannya Ibu tuh lagi gak pengen makan Ibu lagi mikirin Vera Coba aja ya kalo kemaren itu Ibu tahan Ya pasti gak akan pergi deh rumah ini Ibu merasa gagal menjadi ibu yang baik buat anak-anak ibu Ibu gak boleh ngomong kaya gitu Karena itu gak bener Ibu itu adalah ibu yang terbaik Pasti Vera juga setuju dengan pernyataan aku ini Kalo aja ibu mau Nurunin ibu Gessy ibu Sekalipun ibu hanya pengen Kasih pelajaran sama Vera Vera pasti gak pergi kan Ibu gak kehilangan dia Ibu gak kehilangan anak-anak ibu Kata siapa ibu kehilangan anak-anak ibu Buktinya mana Anak ibu yang satu mana Kita gak tau Vera itu sekarang lagi apa Apakah keadaan yang baik-baik aja Sakit kah? Ibu udah kehilangan Vera Ibu gak kehilangan aku kok Aku udah pulang Ternyata bener apa yang dikatakan sama Karnosa Ibu bener-bener sedih mikirin aku yang gak pulang ke rumah Maafin ibu Maafin ibu kalo gak gara-gara ibu Kamu gak akan pergi dari rumah ini maafin ibu Ibu kesalah kok Kan aku sendiri yang mau pergi dari rumah Aku merasa gak pantas Tinggal disini sama kalian Tidak ada yang lebih memahagiakan hati seorang ibu Melihat anaknya pulang ke rumah Kamu janji Gak akan pernah pergi dari rumah ini Gak akan pernah ninggalin ibu Janji nak Janji Saya tidak akan pergi dari rumah ini Amin Di rumahnya Beneran Beneran Kenapa? yang tetap penting, keluarga kita lebih satu lagi ya. Udah berkumpul kembali semuanya. Aduh... Eh, bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Aduh... Ih, kenapa sih mas? Jol-jolor aja. Kamu dari mana semalam jam segini baru bangun? Hmm, tidur jam berapa? Aduh mas, aku juga gak tau. Aku sampe gak ngeliat jam pas aku tidur. Em, daripada kamu gak jelas hidupnya. Mendingan kamu ngantor sama mas. Yuk, bantuin. Mas... Mas Fars kan tau. Aku tuh belum siap ngantor. Aku harus ngebiasain diri aku sekarang terpama mas Alex. Em... Yang kehilangan kan bukan cuma kamu. Mas juga kehilangan. Cuman kalo kita larut terus dalam kesidihan. Terus kita jadi gak ngapa-ngapain. Jadi gak produktif. Almarhum Alex juga gak akan suka. Uh, mulai deh. Kalo gak denger mas Faris rama gini. Kayak aku pengen tidur aja. Kayak ngantuk banget gitu loh. Aduh. Ih, mas Faris nih. Kebiasaan banget. Cewer-cewer kebiasaan. Mas udah berhasil buka handphonenya Alex. Tapi mas gak nemuin sesuatu yang berarti sih em. Buat jadiin bukti. Mas. Aku boleh pinjem handphonenya gak? Enggak mau apain? Ya gak apa-apa. Aku pengen ngecek lebih detail aja. Mas. Enggak boleh. Mas ayo dong aku cuma pinjem doang handphonenya. Handphone ini satu-satunya yang bisa dijadiin bukti kuat. Dari kematian almarhumnya Alex. Jadi jangan sembarangan. Ya aku paham mas Faris. Oke aku janji kok. Aku gak bakal ngelakuin hal yang aneh-aneh. Aku cuma mau ngecek pulang aja. Boleh ya? Yes. Tapi apapun yang kamu temuin. Di handphone itu. Langsung kasih tau mas. Iya mas Faris. Tenang aja. Aku bisa di handling. Ngeledek. Ngeledek kamu ya? Enggak beneran sih. Mana handphonenya? Mana-mana sini sini. Janji ya? Iya mas Faris. Mas harus percaya sama aku. Bau apa ya? Ngeledek pasti kan? Aku tuh biar gak mandi. Udah mandi. Ya ampun santai aja. Udah mandi. Udah mandi. Mandi mandik. Mundi mandi mandi. Mandi mandi. Fitih. Tім, mandi mandi, mandi.